Interpersonal issues itu adalah isu-isu yang terkait dengan dinamika hubungannya dengan orang lain Ini yang banyak menjadi, selama ini yang banyak menjadi masalah dalam pernikahan Karena menikah terkadang tidak hanya urusan sepasang Ada mertua, ada ipar, ada bulenya, ada pakleknya Ini biasanya menjadi isu-isu yang kurang nyaman Kalau kemudian tidak siap untuk kita laksanakan Yang pertama adalah tentu communication Jadi berkomunikasi bagaimana seorang pasangan itu mengenal satu sama lain Dan kemudian dia bisa meluahkan perasaan Jadi mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya Menyampaikan ide dan pikirannya Itu terkomunikasikan Nah ini kelemahan perempuan Biasanya perempuan berharap dipahami dengan sendirinya pakai kode-kode Laki-laki, tidak mengerti plus Ini masalahnya Misalnya begini, nonton TV Terus ada atau iklan atau apa Api ya mas, kelami iku Iya api anjeneseng nganggu hayu Betapa sakitnya kita yang maksud kata itu adalah Mas, kelami iku api Aku mau tukuk nih Jawabannya adalah Kegagalan mengkomunikasikan apa-apa yang ada dalam pikiran kita Itu biasanya menjadi sumber konflik Berikutnya, interpersonal adalah konflik resolution Lekwes ada masalah dalam komunikasi Bagaimana kita secara terampil mencari resolusi Mencari pemecahan jika ada masalah-masalah konflik Umumnya adalah begini Ketika ada masalah, perempuan enggan membicarakan Karena sangking banyaknya perbendaharaan kata di otak Sampai tidak tahu mau memilih mana Sebaliknya laki-laki, dia enggan membicarakan itu Karena dia tahu apapun yang saya sampaikan pasti ditanggapi salah Akhirnya apa? Meneng-menengan Perang dingin Yang perempuan berharap, yang laki-laki minta maaf Yang laki-laki tidak paham Aku ini salahnya, apa? Iya panda? Konflik resolution, kemampuan konflik resolutionnya rendah Interpersonal kan ya Ini urusan sepasang Kalau sudah melangkah keluar dikit, keluar kamar Ada mertua Mertua merasa bahwa pengasuhan anak itu tidak begitu Biasanya Aku bingung dengan bojomu ikhlo Umur seminggu Yang kita nih Parenting style ala Nikita Wili Boro-boro gedang Aku Nikita Wili Lain Suaminya itu yang punya si apa? Bluebird Kalau suami kita itu cuma punya bird itu masalah ya Ya Kalau ini kita wili ya Parenting stylenya Bayinya ditidurkan kamar terpisah Bisa, kenapa? Nangis sedikit, alarmnya bunyi Kalau kita tidur terpisah sama bayi Bayinya di kamar yang lain Dia nangis, jangan kan nangis Bledek aja lo kita tak bangun Kejang anaknya itu nanti Beda ya Jadi kalau suaminya bilang Kok tak koyok Nikita Wili Kon mama Ya betong Kono bujom itu Bluebird Nah Sama Memang bener kan Iya Jadi konflik resolution Itu keterampilan Keterampilan Untuk Menyelesaikan konflik Sepasang aja dulu Oke Kemudian yang berikutnya adalah Parenting expectation Ini sekarang jadi isu Rodok Tidak enak Dulu itu Tidak ada istilah parenting Atau apa gitu Di sekolah juga tidak ribet Ada kelas parenting Untuk orang tua Kalau kita nakal di sekolah Diantem Ambil penghapus Sama guru Nyampe rumah Kita ngadu Saya ini Generasi saya Lihat adik-adik ini Kayaknya sudah enggak Ibu tadi saya dihukum Saya pola yang ngantuk Saya diantem Anjir Bengi kartu Tambah dimarahi saya Malah tambah disuruh Korang-korang banyak Itu hukumannya Enggak usah piket Mbak-mbak itu Kamu yang piket Karena kamu ngantuk di sekolah Tambah Parentingnya Jaman dulu Guru dan orang tua Sepakat Sekarang Parenting Expectations Itu akan berbeda Anak-anak sekarang Calon pengantin sekarang Punya style yang berbeda Jadi teman dengan anaknya Tapi anak sekarang Dijadikan teman oleh orang tuanya Ngelamak sih Jadi memang Ada kebingungan identitas Dalam parenting Expectations ini Nah ini harus Sudah Harus sudah Dipahami dengan Baik Seperti apa Disepakati nih Dua orang Dengan calonnya nih Kok parenting style kita Kayak apa Mau pakai Democratic parenting style Mau pakai Yang apa Apa namanya Yang Satu arah gitu Atau seperti apa Itu disepakati Biasanya Calon pengantin Ikut repot Priwet Tak mikir ini Mari Priwet Setelah nikah Tiga bulan Tukaran Karena apa Hal-hal yang seperti ini Tidak Dibicarakan Tidak Apa ya Tidak Dikelirkan Di awal Ini tadi Yang saya sampaikan Bahwa kadang justru Putus Saat menjalani Kursus kawin itu Kursus kawinnya Tiga bulan Sedang tukar Adik dalam Nah ya Kursus kawinnya Kursus kawinnya